Nanti kita lihat prestasinya, kalau berprestasi yang kita promosikan, kalau tidak ya mau dimana lagi. Jadi kalau modal-modalnya, yang modal tulangnya Pak Wali Kota kurang cukup itu saya kira. Kita harus ditunjukkan dulu kinerjanya yang baik sehingga prestasinya bisa muncul dan kita promosikan. Tentu saja ke tugas yang lebih tinggi. Yang saya hormati para pimpinan mudali masagama, saya hormati saya yang bisa banggakan. Ketua Umum Pemuda Katolik, Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Indonesia, Ketua Umum Gerakan Muda Matraul Anwar, Ketua Umum Generasi Muda Kongwuju, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Ketua Umum Gerakan Muda Budis Indonesia, Ketua Umum Gerakan Muda Budis Indonesia, Ketua Umum... Mas Bobi bahwa setelah ini kami akan mengadakan living keagamaan. Diskursus pemahaman keagamaan tidak hanya dipahami dalam teks perilaku keyakinannya. Maka kita ingin mengujudkan satu sama lain, memahami, mengerti satu sama lain dan satu kehidupan ini. Ketiga yang kita inginkan adalah generasi pemuda lintas agama selalu bercita-cita pemuda lintas agama yang bergabung dalam pemuda negara walau lintas agama ini. Bagian dalam konteks nilai keagamaan bukan berbasiskan kepentingan-kepentingan politik, golongan, keras manapun. Yang kami inginkan berdiri di garda terbat mengawal bangsa ini lebih maju, mengawal bangsa ini lebih harmonis, mengawal warga ini lebih sejahtera. Yang kedua, gerakan pemuda lintas agama tidak akan berhenti pada deklarasi ini. Minta maaf kita ulangi, semangatnya belum semangat pemuda. Kami pemuda negarawan lintas agama. Kami pemuda negarawan lintas agama. Satu, memiliki pandangan nasionalis dan berketuhanan. Memiliki pandangan nasionalis dan berketuhanan. Serta menjadi garda depan. Serta menjadi garda depan. Dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara. Dalam mengawal... Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bingkai. Dalam bingkai. Ineka Tunggalika dan NK. Dalam bingkai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Sekaligus Ketua Umum DP Ansor Bapak Yakut Kolil Kaumas yang hadir bersama-sama dengan kita Melalui virtual zoom Yang nanti akan sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Menteri Yang tentunya ini akan Terima kasih telah menonton!